ini kita sama Pak Basri dan sama teman kita komisi empat hai hai ini di belakang kita ada kapal hasil tangkapan Pak Basri dan kawan-kawan Pak Basri apa di sini ya saya kepala pangkalan di sini ada tahun 2019 sini ada empat kapal bergenderah Malaysia ya telah kami tangkap pokoknya ini yang jagain laut laut aja yang luas dijagain apalagi istrinya pasti jagain pokoknya yang boleh ditangkap hanya ikan-ikan yang sesuai dengan aturan yang ramah lingkungan jagain laut jagain hati kita masing-masing paling utama jagain pasangan kita karena kalau dia marah sama kita kita nanti ditendang sampai ke laut ini saya dengan nelayan-nelayan Aceh di pelabuhan apa namanya ini pulau apa keluhannya nelayan keluhannya masalahnya harga ikan aja harga ikannya kenapa Oh harga ikannya rendah sedangkan biaya operasionalnya tinggi Bapak nangkepnya berapa hari sekali pulangnya nggak tentu orang-orang pilih 15 hari sekarang 15 hari sekarang 10 hari kebagian berapa itu 10 hari gaji ya ya kebagian berapa kalau gaji per hari Rp20.000 Rp20.000 nah terus kemudian dengan hasil tangkapan dapat berapa dari majikannya sekarang 70-40 per hari hari itu ya enggak kalau pulang paling tidak ditambahin Rp70.000 Rp70.000 nah istrinya di rumah makan apa bahkan batu lah pokoknya kita kemarin kami pulang buah penuh tiga ton juga dapat anak buah Rp30.000 Oh dapat tiga hari per hari per hari tiga ratus tiga ratus dapat di laut di laut iya 300 ribu Oh Aduh ini harus kita Ayo Bapak ngomong semua Ayo Aceh permintaan kami harga ikan dinaikkan naikkan kalau yang beli minta diturunkan iya jadi artinya harus ada investasi untuk pengembangan perikanan di Aceh biar pasarnya baik biar nanti para pembeli ikannya banyak ya Pak ya ya sudah dadah papanya dadah